Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, selamat malam Kita jumpa lagi Untuk kali ini Saya akan Membahas ya Mendiskusikan tentang novel pram yang lain Di luar tetraluhi Yaitu Arus Balik Novel ini juga Termasuk novel yang Murmental ya Banyak tafsir dari novel ini Novel ini juga Termasuk dari karya-karya pram yang Dilarang selama Orde Baru Novel ini Bersetting waktu Saat Jatuhnya Malaka Ke Portugis Berarti tahun Arus Balik yang dimaksud pram adalah Arus Peradaban Indonesia yang Dibangun dari kerajaan Majapahit Yang maritim Dari Selatan Menuju utara Dari Dari Singosari Majapahit Yang berorientasi menjadi Kerajaan maritim Yang bergerak dari selatan Menuju ke utara Disana terjadi ekspansi Terjadi ekspedisi Ekspedisi militer Untuk menyatukan Nusantara Dan akhirnya Dan akhirnya menguasai Arus-arus perdagangan Dari selatan Ke utara Sehingga Wilayah Majapahit itu Hingga sampai ke Malaka Sehingga Wilayah itu menjadi Wilayah-wilayah Nusantara Yang di Dalam kendali Majapahit tadi Untuk menangkal Kekuatan-kekuatan Dari utara Misalnya Kertanegara dulu Ingin menyulitkan Melayu Untuk Menghadapi Perkembangan Di utara Yaitu Mongol Tapi akhirnya Upaya itu juga Menjadi gagal Di Kertanegara Sehingga Singosari jatuh Dan akhirnya Pasukan Tartar Juga Sempat datang Ke Jawa Tapi pasukan Tartar juga Bisa dipukul Oleh Wilayah Dan Wilayah Akhirnya Mendirikan Majapahit Cita-cita Untuk membangun Sebuah kerajaan Maritim Yang Majapahit Itu juga Diteruskan oleh Wilayah Oleh karena itu Wilayah Menurut Pan Menikahi Darah Petak Yaitu putri Dari Kerajaan Melayu Yang akhirnya Nanti Melahirkan Kertanegara Sorry Melahirkan Jaya Negara Atau Kali Jemet Yang Akhirnya Kontroversi itu Yang akhirnya Nanti Majapahit Beralih Leluhur Leluhur Majapahit Yaitu Selalu Mensolidkan Nusantara Perubahan Terjadi Arus ini Berbalik Ketika Situasi Situasi Internasional Juga Sudah Berubah Yaitu Datangnya Pedagang Pedagang Dari Arab Pedagang Dari Islam Begitu Dan Orang-orang Eropa Juga Berput Ke Wilayah Ini Epram Ingin Mengatakan Bahwa Kedua-duanya Juga Bukan Sebuah Kekuatan Yang Penting Kekuatan Yang Mampu Melanjutkan Cita-cita Majapahit Sebagai Negara Maritim Yang Kuat Tadi Karena Disana Terjadi Banyak Hipokritis Hipokrisi Hipokrisi Atau Kepengecutan Pengecutan Kemunafikan Yang Terjadi Bukan Hanya Bangsa Barat Portugis Spanyol Yang Lebih awal Datang Yang Menalukan Malaka Itu Portugis Tetapi Hipokrisi Hipokrisi Yang Melanda Bangsa Atau Atau Para Pemangku Kerajaan Kerajaan Di Jawa Yang Mereka Ini Sudah Beralih Menjadi Negara Islam Saat Itu Adalah Demak Setting Cerita Novel Ini Berpusat Pada Tuban Ketika Tuban Dikuasai Oleh Bupati Adipati Tuban Bupati Tuban Arya Tejawil Watikta Ini Merupakan Keturunan Rongolawi Rongolawi Ini Sendiri Adalah Seorang Pemberontak Yang Ditumpas Oleh Majapahit Di Awal Berdirinya Kerajaan Karena Ada Suatu Kesalahpahaman Kesalahpahaman Politik Saat Itu Nah Peristiwa Ini Sangat Berpengaruh Kepada Keturunan Rongolawi Dalam Pemerintah Tuban Dimana Ketundukannya Kepada Majapahit Itu Adalah Ketundukan Yang Menyimpan Kemarahan Dan Keraguhan Atau Juga Ketakutan Sewaktu-Waktu Bahwa Majapahit Juga Akan Melakukan Penumpasan Terhadap Tuban Nah Perasaan Seperti Ini Ada Di Dalam Semua Generasi Keturunan Ranggolawi Begitu Pramenuturkan Nah Adipati Tuban Aryate Jawil Latikta Ini Sampai Membangun Terowongan Terowongan Yang Memungkinkan Keturunan Bupati Akan Masuk Kepada Bunker Bunker Ini Jika Mereka Diserang Ulima Jabit Sewaktu-Waktu Bukan Hanya Bunker Tapi Satu Kekecewaan Atau Ketakutan Atau Atau Kekuatiran Ini Tercermin Di dalam Sikap-sikap Politiknya Apa Sikap Politiknya Itu Ketika Islam Sudah Sudah Mulai Datang Pedagang Islam Dan Penyebar Islam Datang Ke Nusantara Dan Melalui Jalur Utara Jalur Laut Ini Ini Dijadikan Sekutu Oleh Oleh Keturanan Ranggalawi Adipati Tuban Memberikan Kesempatan Kepada Seh Maulana Malik Ibrahim Misalnya Untuk Mengembangkan Pendidikan Islam Mengembangkan Ajaran Islam Yang Ada Di Gersik Nah Ini Benih-benih Ini Adalah Benih-benih Yang Melumpuhkan Kerajaan Majapahit Begitu Yang Ingin Disampaikan Pram Bahwa Pram Mengatakan Bahwa Islam Juga Menjadi Faktor Pengkeropos Majapahit Ya Dengan Fasilitas Yang Diberikan Oleh Bupati Tuban Terhadap Komunitas Komunitas Islam Yang Akhirnya Itu Juga Menggerokoti Begitu Nah Disini Kelihatannya Maka Saya Bilang Ini Tafsir Pertama Bahwa Pram Selalu Konsisten Dengan Bahwa Islam Bukan Menjadi Sebuah Kekuatan Bagi Bangsa Ini Nanti Tercermin Di Dalam Tokoh Dan Alur Cerita Yang Dia Bangun Novel Novel Ini Yang Saya Katakan Di Awal Tadi Banyak Tafsir Salah Satunya Dianggap Novel Ini Juga Menyindir Angkatan Darat Yang Waktu Itu Suharto Angkatan Darat Di Orde Baru Buku Ini Menyindir Angkatan Darat Yang Berkuasa Di Di Indusantara Yang Itu Pak Harto Orde Baru Itu Angkatan Darat Yang Sangat Berpengaruh Itu Dianggap Sebagai Juga Harus Balik Dulu Negara Yang Berorientasi Kepada Maritim Dengan Kekuatan Maritim Sekarang Menjadi Negara Pedalaman Yaitu Negara Yang Bertulang Punggung Pada Kekuatan Militer Angkatan Darat Nah Ini Tafsir Tafsir Ini Sehingga Juga Menambah Ya Menambah Karya-karya Puram Ini Semakin Juga Tidak Disukai Di Waktu Jaman Orde Baru Tapi Menurut Saya Ini Adalah Sebuah Buku Kastra Seandainya Pun Kita Setuju Isinya Yang Harus Kita Lakukan Adalah Mengkritisinya Bukan Melarang Atau Membakarnya Tentu Tapi Kita Harus Membaca Dan Memberikan Wacana Balik Karena Pram Dalam Menulis-menulis Karyani Juga Orang Sering Menyebut Dengan Bahasa Kerennya Adalah Sejarah Alternatif Kalau Kalau Menurut Saya Ya Itu Tadi Bahwa Dia Selalu Konsisten Yang Dia Serang Adalah Priyai Dan Santri Arus Balik Ini Mendapatkan Momentumnya Yang Besar Saat Ditaklukannya Malaka Direbutnya Malaka Dari Islam Kerajaan Islam Oleh Portugis Raja Demak Raden Patah Mengirimkan Putra Makkotanya Yaitu Pati Unus Atau Yang Kita Sering Kenal Adalah Pati Unus Atau Pangeran Sabranglor Sabranglor Itu Kan Lautan Utara Begitu Untuk Mengirimkan Expedisinya Kesana Untuk Merebut Kembali Malaka Dari Tangan Portugis Tetapi Akhirnya Perlawanan Ini Menjadi Gagal Pati Unus Sendiri Akhirnya Cidra Dan Akhirnya Mati Gugur Di Medan Pertempuran Dalam 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 Perjalanan Dalam Ekspedisi Yang gagal Itu Dalam Disini Pram Menceritakan Bahwa Tuban Jadi Demak Ini kan Kerajaan Islam Tadi Bahwa Dari Pesisir Pesisir Adipati Adipati Pesisir Sudah Memberikan Ruang Yang Besar Terhadap Islam Dan Adipati Ini Banyak Islam Tuban Tuban Sendiri Juga Ikut Diminta Bantuannya Untuk Menyerang Malaka Yang dimimpin oleh Pangeran Sabrang Lor Tadi Yaitu Pangeran Pati Unus Menurut Pem Bahwa Ekspedisi Ini Akan Bisa Memenangkan Bisa Mengalahkan Portugis Waktu Itu Seandainya Bupati Bupati Ini Betul Serius Tidak Hipokrit Serius Untuk Membantu Demak Untuk Mengambil Kembali Malaka Tapi Apa yang Dilakukan Para Bupati Ini Banyak Hipokrit Munafik Bekhianat Begitulah Jadi Disini Lagi-lagi Juga Ternyata Bahwa Kerajaan-kerajaan Islam Ini Demak Ini Tidak Bisa Mengkonsulidasi Kekuatannya Islam Tidak Juga Mampu Menjadi Perekat Mereka Untuk Bisa Melakukan Menjadi Sebuah Kekuatan Setelah Majapahit Kan Demak Demak Tidak Mampu Melaksanakan Tugas Untuk Menjaga Nusantara Begitu Jadi Pas Tuban Adipati Wil Wil Arya Tejo Ini Juga Mengirimkan Pasukan Ya Mengirimkan Pasukan Kesana Tapi Pasukan Yang Dikirim Ini Sengaja Diterlambatkan Gitu Jadi Tidak Tidak Pas Waktu Kenapa Karena Dia Sendiri Juga Tidak Punya Keinginan Supaya Perang Ini Menang Begitu Kenapa Karena Dia Juga Punya Kepentingan Kepentingan Sendiri Dia Ingin Punya Hitungan Hitungan Dagang Sendiri Dengan Lepasnya Malaka Itu Dan Di tangan Portugis Nanti Justru Si Bupati Ini Menginginkan Perdagangan Itu Nanti Bisa Portugis Bisa Langsung Melalui Tuban Begitu Inilah Yang Kita Maksud Tadi Jawa Hipokrisi Hipokrisi Ini Yang Berjalan Sehingga Akhirnya Kita Mengalami Bangsa Ini Mengalami Kekalahan Lagi-lagi Pram Juga Membuat Alur Cerita Dengan Tokoh-tokoh Yang Tokoh-tokoh Hipokrit Di kalangan Pemimpin-pemimpin Elit-elit Jawa Dan juga Juga Dia akan Anu ya Pram Dalam novel ini Menokohkan Ya Tokoh Protagonisnya Adalah Seorang Perwira Bernama Wiranggaleng Wiranggaleng Ini Beristri Idayu Kedua orang Ini Orang dari Pedalaman Yang Belum Islam Jadi Masih Memegu Kepercayaan Lama Sebelum Islam Jadi kalau Majapah itu Hindu dan Buddha Diceritakan Disini Wiranggaleng Ini Masih Memegang Tradisi Buddha Diceritakan Inilah Tokoh Tokoh Kebajikannya Protagonisnya Sedangkan Antagonisnya Ini Pram Yaitu tadi Elit Jawa Semacam Adipati Yang Hipokrit Tadi Dengan Nanti Ada Namanya Shah Bandar Namanya Sayyid Habibullah Al-Musawa Tapi Pram Menyebutnya Sebagai Sayyid Ulasawa Anda Tahu Ulasawa Ulasawa Itu Kira-kira Ular Sawa Ini Lagi-lagi Pram Lagi Meledek Meledek Ini Tokoh Yang Sangat Kacau Antagonis Wiranggaleng Dan Idayu Ini Digambarkan Pram Sebagai Orang-orang Baik Orang-orang Kesatria Orang-orang Tulus Orang-orang Memegang Cita-cita Majapahit Untuk Menjadi Sebuah Negara Yang Muasai Nusantara Yang Menghalau Kekuatan-kekuatan Utara Majapahit Dengan Kekuatan Maritimnya Ini Yang Harus Dijaga Sedangkan Bupatinya Digambarkan Seorang Hipokrit Adipatin Hipokrit Yang Mereka Ini Hanya Mematuhi Majapahit Hanya Pada Tata Perajanya Saja Aturan Aturan Formal Seremonialnya Termasuk Pengangkatan Wiranggaleng Dan Idakayu Ini Ke Kadipaten Itu Adalah Hanya Memenuhi Prosedur Ritual Atau Prosedur Formal Saja Mengikuti Majapahit Jadi Tidak Sepenuh Hati Nah Siapa Habib Sayid Sabandar Sabandar Tuban Ini Adalah Sabandarnya Malaka Jadi Ketika Malaka Jatuh Oleh Portugis Sabandar Ini Keluar Dari Malaka Dia Ingin Mendapatkan Pekerjaan Baru Sebagai Sabandar Dia Menawarkan Diri Ke Beberapa Kerajaan Atau Kadipaten Kadipaten Di Yang Lain Tetapi Tidak Diterima Nah Oleh Kadipaten Datang Ketuban Akhirnya Arhipati Ini Menerimanya Dan Diangkat Sebagai Sabandar Tuban Kenapa Buat Ini Merima Ya Tadi Dengan Hitungan Hitungannya Sendiri Bahwa Dia Berpengalaman Di Malaka Dia Mengenal Malaka Mungkin Dia Mengesuai Komunikasi Dengan Orang Orang Luar Sehingga Itu Akan Menguntungkan Dia Ketika Jadi Sabandar Di Tuban Pram Menggambarkan Sayyid Sayyid Ini Sayyid Sayyid Ulasawah Ini Yang disebut Sayyid Ulasawah Al-Musawah Jadi Ular Sawah Ini Itu Berperilaku Sangat Buruk Nah Dia Ini Sangat Menginginkan Idayu Jadi Dikambarkan Begitu Buruknya Berilakunya Tidak Hanya Soal Pandangan Tidak Adanya Protetisme Di Dalam Dirinya Si Ulasawah Ini Tetapi Juga Soal Bagaimana Dia Mudah Merampas Istri Orang Dan Sebagainya Begitu Nah Ini Yang Digambarkan Uli Pram Nah Idayu Ini Istrinya Wiranggaleng Perwirah Yang Petrutik Ini Gitu Ini Seorang Yang Sangat Setia Yang Memegang Teguh Pada Ajaran Ajarannya Gitu Yaitu Ajaran Mudah Begitu Si Adipatinya Sendiri Sebenarnya Sangat Jatuh Cinta Bahkan Pram Menggambarkan Begitu Anu ya Agak Tekas Seorang Yang Birahi Terhadap Idayu Tetapi Dia Harus Harus Mampu Menjaga Dirinya Sebagai Elit Tadi Supaya Tidak Terjadi Goncangan Goncangan Sehingga Dia harus Bisa Mengelanakan Diri Tetapi Akhirnya Justru Idayu Ini Bisa Diberdaya Oleh Habib Ular Sawah Tadi Gitu Karena Keteguhannya Idayu Mempertahankan Kehormatannya Maka Ular Sawah Tidak Bisa Akhirnya Ular Si Idayu Ini Sering Dianu Gitu Apa Namanya Dikasih Minuman Yang Yang Membuat Dia Teler Gitu Ya Di Bius Dalam Setengah Sadar Itulah Dia Perdayai Si Si Idayu Ini Dan Akhirnya Idayu Ini Hamil Dan Akhirnya Nanti Melahirkan Anak Dan Anaknya Ini Diberi Nama Gelar Dan Mukanya Mirip Sah Bandar Dari Situlah Dia Tahu Bahwa Ini Bukan Anaknya Wirang Galeng Nah Alur Cerita Dibuat Prama Adalah Ketika Ekspesisi Mem 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 Membantu Pati Unus Tadi Wirang Galeng Yang ditugaskan Ke sana Memperdayai Idayu ini Saat suaminya Tidak ada Ini Ketika Misi itu Gagal Dan Wirang Baleng Kembali lagi Ke Dupan Di sana Istrinya Sudah Punya Anak Gitu Sudah Punya Anak Dan Idayu ini Sudah Tahu Bahwa Anak Ini Bukan Anak Wirang Galeng Ini Anak Hasil Dari Saat Dia Dibius Oleh Habib Ulasawa Ini Gitu Makanya Ketika Dia Si Wirang Galeng Ini Pulang Dia Sudah Menyiapkan Keris Untuk Bersedia Untuk Dibunuh Karena Dia Sudah Melakukan Perbuatan Yang Terjelah Tetapi Lagi Disini Pram Menunjukkan Bahwa Tokoh Tokoh Hebat Yang Berhati Mulia Wirang Galeng Dengan Kemuliaan Hatinya Walaupun Di tengah Remuk Redamnya Hati Itu Dia Tetap Menerima Idayu Dan Akhirnya Nanti Galeng Gelar Ini Anaknya Yang Anaknya Yang Hasil Dari Pemberdaya Pemberdaya Daya Anu Ini Penipuan Tadi Itu Ya Kan Pembiusan Dari Habib Nama Habib Ini Tinggi Ini Ini Pram Jelas Ini Simbolnya Habib Ini Keturunan Nabi Nah Itu Akhirnya Anak Gelar Ini Juga Dianggap Sebagai Anak Sendiri Dan Dikasih Sayangi Begitu Mulianya Pasangan Idayu Dan Wirang Galeng Ini Sehingga Dia Mendapatkan Musuhnya Yaitu Sah Bandar Dan Adipati Sendiri Yang Hipokrit Itu Yang Didapatkan Pemaman Oleh Wirang Galeng Nah Ketika Malaka Sudah Jatuh Pati Unus Gagal Apa Yang Terjadi Adalah Justru Portugis Itu Semakin Masuk Kemana Mana Masuk Kemana Mana Menguasai Dimana Mana Semua Bandar 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 Apa Pelabuhan Pelabuhan Itu Sudah Dikuasai Sehingga Akhirnya Kerajaan 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 Atau Adipati Adipati Ini Kadipaten Termasuk Tuban Juga Tidak Mendapatkan Keuntungan Dari Situ Akhirnya Sekarang Dia Menghadapi Musuh Yang Lebih Canggih Musuh Yang Lebih Lebih Sistematis Yaitu Portugis Atau Bangsa Barat Disinilah Terjadi Arus Balik Tadi Secara Total Ini Yang Dikatakan Libram Dulu Kerajaan Majapahit Dengan Visi Maritimnya Mampu Membangun Kerajaan Yang Besar Dari Selatan Gelombang Itu Bergerak Ke Utara Tapi Sekarang Dari Utara Menghulung Selatan Kerajaan Kerajaan Tergulung Dan Dikuasai Oleh Portugis Apa Yang Terjadi Maka Banyak Bandara Bandara Ini Apa Namanya Pelabuhan Pelabuhan Ini Yang Macet Pelabuhan Pelabuhan Ini Yang Berhenti Karena Kapal-kapal Dagang Beribumi Tidak Berjalan Dari Sini Implikasinya Adalah Pelakyat Kita Yang Sudah Canggih Membuat Kapal-kapal Juga Tidak Dapat Pesanan Lagi Akhirnya Kita Lupa Membuat Kapal Kata Pram Dulu Kita Menjadi Nenek Kita Adalah Pelaut Kita Akhirnya Menjadi Lupa Akhirnya Jalur Utara Jalur Perdagangan Itu Dilupakan Orang Akhirnya Membangun Peradabannya Kedalam Pemungkinan Di dalam Yaitu Menjadi Bangsa Yang Agraris Inilah Kemunduran Kemunduran Yang Terjadi Pram Menarik Juga Ini Saya Ungkapkan Tadi Ketika Mengunggulkan Idah Ayu Dengan Kesetiaannya Dan Sebagainya Ya Karena Memang Wanita Wanita Waktu Itu Wanita Wanita Majapahit Kata Dia Adalah Wanita Wanita Yang Setia Jadi Kalau Tidak Setia Itu Malah Dianggap Dianggap Sebagai Wanita Yang Binal Contohnya Misalnya Ketika Suaminya Meninggal Itu Dikremasi Dibakar Mayatnya Dibakar Nanti Abunya Itu Dilabuhkan Nah Istri Istri Biasanya Ikut Membakarkan Diri Tentu Wanita Yang Yang Paling Baik Adalah Wanita Yang Dengan Suka Hati Akhirnya Ikut Membakarkan Diri Hidup Hidup Nah Ajaran Baru Islam Ini Kata Brahm Justru Melarang Orang Ikut Ikut Membakarkan Diri Seperti Itu Nah Ajaran Baru Ini Menurut Pan Dilawan Oli Perempuan Perempuan Yang Setia Ini Tetapi Banyak Juga Perempuan Perempuan Yang Ragu Kenapa Saya Harus Ikut Mengakhiri Hidup Saya Saya Bisa Melanjutkan Dib Saya Nah Akhirnya Banyaklah Perempuan Perempuan Ini Yang Tidak Ikut Membakarkan Diri Dan Akhirnya Terlegitimasi Oleh Ajaran Baru Ini Ajaran Islam Nah Pram Menurutkan Bahwa Akhirnya Banyak Perempuan Perempuan Ini Yang Semakin Hari Semakin Banyak Yang Membangkang Tradisi Ini Dan Mendapatkan Legitimasi Dari Ajaran Baru Sehingga Akhirnya Islam Mendapatkan Banyak Pendukungnya Itu Dari Para Janda Janda Nah Ketika Banyak Lebihnya Janda Janda Itu Begitu Inflasi Begitu Banyak Jadi Yang 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 Ditinggal Suaminya Akhirnya Tidak Ikut Akhirnya Masuk Islam Perlindungan Spiritual Dan Sosialnya Kan Nanti Karena Islam Tidak Boleh Masuk Nah Ini Akhirnya Banyak Janda Janda Karena Banyak Janda Janda Ini Akhirnya Banyak Yang Terurus Akhirnya Banyak Di Pelabuhan Katanya Di Pelabuhan Itu Banyak Perempuan Perempuan Janda Janda Itu Yang Ditinggal Suaminya Mati Awalnya Mereka Mengemis Atau Cari Pekerjaan Kalau Tidak Ada Mengemis Lama Lama Mereka Menjual Diri Juga Jadi Banyak Pelacur Pelacur Yang Janda Janda Yang Ditinggal Mati Ini Menjadi Pelacur Terakhir Si Gelar Ini Ketika Dia Sudah Dewasa Dia Tahu Bahwa Bapaknya Bukan Wirang Galeng Dan Bapaknya Adalah Sabandar Orang Yang Yang Memperdaya Ibunya Tadi Akhirnya Si Si Sabandar Ini Syed Ini Akhirnya Dibunuh Sama Sama Gelar Demikian Ulasan Kita Tentang Novel Pram Arus Balik Pram Harus Diakui Seorang Yang Baw Dalam Menulis Ya Kita Bisa Bisa Membayangkan Bagaimana Dia Menulis Di pulau Burun Antara Hidup Dan Mati Tapi Jadi Begitu Begitu Bergeloranya Dia Menulis Dalam Sisi Sejarah Besar Saya Kira Apa yang Dikatakan Pram Itu Sesuatu Yang Menarik Tetapi Dia Terlalu Semangat Bias Terhadap Peran Islam Dalam Proses Proses Perubahan Itu Yang Dia Stereotiplah Dan Menyudutkan Peran-peran Islam Dalam Sejarah Nusantara Atau Indonesia Modern Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh